selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya belajar berbagi sahabat mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan selalu diberi kesehatan serta diberi rezeki yang melimpah amin 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 ya rabbal alamin kepada semua sahabat-sahabatku bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya belajar berbagi sahabat terima kasih disini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat arsiran pada bangun datar disini saya sudah siapkan contoh-contohnya ada dari tabel ada dari pas segi bundar dan segi tiga oke langsung saja kita masuk langkah-langkahnya untuk membuat arsiran seperti ini langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk di insert kemudian kita pilih tabel nah setelah itu kita pilih tabel ya seperti ini lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita nah kemudian untuk langkah selanjutnya karena disini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat arsiran atau arsiran pada tabel jadi langkahnya yaitu pertama kita harus mengarahkan kursurnya ya kita arahkan kursurnya disini misalnya kalau di bagian sini disini kita akan membuat arsir atau arsiran jadi diusahakan kursurnya berbentuk tanda panah seperti ini warna hitam kemudian kita block atau klik kiri pada mouse ya nah seperti itu kemudian kita pilih ini tabel kemudian kita pilih yang ini ya setelah itu kita pilih setting ini maksudnya kemudian kita pilih clear lalu kita scroll ke bawah kita cari arsir atau arsiran sesuai dengan keinginan kita disini saya akan mencontohkan arsir yang paling di bawah ini nah setelah itu kita klik ok nah ini adalah contoh arsiran ya kemudian kalau kita ingin lagi memberi arsiran di tengah disini kita block lagi dengan cara yang sama kita block ya kemudian kita pilih ini lalu kita pilih setting kemudian kita pilih ini clear ya lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih ini kemudian kita klik ok dan untuk selanjutnya arsir berikutnya seperti contoh yang di atas kita block lagi disini ya kemudian kita pilih ini lalu pilih setting kemudian pilih clear ini ya lalu scroll ke bawah lalu kita pilih arsir sesuai dengan keinginan kita lalu kita ok nah kemudian nah kemudian untuk memberi arsiran atau arsiran pada bangun datar persegi caranya adalah kita masuk di insert dulu kemudian kita pilih ini ya perhatikan kita pilih set maksudnya lalu kita pilih segi 4 lalu kita buat kita atur kita sesuaikan nah kemudian kalau sudah seperti ini lalu kita pilih yang ini nah untuk menghilangkan warnanya kemudian kita pilih shape outline kita pilih lalu kita beri warna hitam agar garisnya berwarna hitam kemudian karena kita akan membuat contoh seperti ini langsung saja kita klik seperti ini lalu kita copy ya kita copy lalu dipaste nah setelah itu kita atur rotasinya seperti ini kita atur rotasinya ya setelah itu lalu kita klik lagi ini klik kanan ini pada mouse kemudian kita klik lagi ini lalu kita copy copy paste maksudnya nah setelah itu ya sudah seperti ini lalu kita masukkan seperti ini kemudian kita arahkan mouse nya disini ya kursor nya disini lalu kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih edit ini ya edit point maksudnya lalu kita pilih nah setelah itu lalu kita ambil di posisi sudut jahat paling atas ini lalu kita geser ke bawah nah kemudian ini digeser ke dalam kita atur kita atur disesuaikan nah seperti itu ya kemudian karena kita ingin memberikan arsir seperti ini lalu kita klik ya seperti itu lalu kita klik kanan pada mouse setelah itu kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih ini format shape kita pilih kita tunggu ya ini mungkin sudah muncul ya nah kemudian lalu kita pilih yang ini kita usahakan harus memilih ini untuk memberi warna ya setelah itu kita warnai dengan warna hitam kemudian lalu kita pilih yang ini ya kita pilih yang ini kita pilih lalu kita cari arsir atau arsiran sesuai dengan keinginan kita disini saya akan contohkan arsir ini nah sudah selesai kemudian untuk yang ini bangun datar ini adalah kita masuk lagi di insert kemudian kita pilih shape lalu kita ambil segi 4 ini lalu kita buat kemudian kemudian kita pilih yang ini lalu kita pilih shape outline lalu kita pilih warna hitam untuk menggunakan garisnya kemudian kita masuk lagi di insert ya kita pilih shape lalu kita pilih yang ini ya kita pilih kita atur sesuai dengan keinginan kita nah kemudian kita klik ini ya untuk menghilangkan warnanya kita klik ini kemudian kita pilih shape outline lalu kita kasih warna hitam kemudian kita copy ini ya kita copy baru kita paste lalu kita masukkan ke dalam seperti ini maksudnya lalu kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih ini edit point kita atur kita sesuaikan seperti contoh yang di atas ya sudut ini kita tarik ke bawah kemudian kita tarik ke dalam kita sesuaikan kemudian ini kita tarik lagi ke dalam nah seperti itu langkah selanjutnya karena kita ingin memberi arsir atau arsiran kita klik ini ya lalu klik kanan pada mouse lalu kita pilih format shape kemudian kita pilih ini ya lalu kita warnai dengan warna hitam lalu setelah itu kita pilih ini kemudian kita pilih yang ini atau sesuai dengan keinginan kita nah seperti ini oke untuk langkah selanjutnya ya untuk lingkaran atau bundaran ya nah untuk langkah selanjutnya untuk lingkaran seperti contoh yang di atas ini jadi kita masuk lagi di insert kemudian insert lalu kita ambil lingkaran yang ini ya lalu kita buat lingkarannya kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita nah setelah sudah seperti itu lalu kita hilangkan warnanya lalu kita pilih ini warna hitam kemudian kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih format shape ya kemudian kita pilih ini dan kita warna dengan warna hitam lalu kita pilih ini untuk memberikan arsir ya seperti ini contohnya ya nah kemudian karena ini ada contohnya di atas kita akan membuat seperti ini ya kita masuk kembali ke insert kemudian kita pilih ini lalu kita pilih yang ini ya kita pilih kita sesuaikan kita sesuaikan kita atur baik-baik kita atur seperti ini ya nah seperti itu nah untuk langkah selanjutnya kita hilangkan warnanya ini kita hilangkan warnanya nah setelah itu kita ganti warnanya dengan warna hitam nah seperti ini jadi kalau kita ingin membuat lingkaran setengah setengah lingkaran maksudnya kita tinggal menggeser ini ini warna kuning sudut warna kuning kita atur rotasinya nah seperti ini nah bisa lagi kita atur lagi seperti ini nah diatur lagi nah seperti itu ya nah kemudian untuk langkah selanjutnya di ini jadi jadi untuk membuat RC room pada segitiga segitiga seperti ini yaitu kita masuk lagi di insert kemudian kita pilih persegi atau segi empat ya seperti ini kemudian kita hilangkan warnanya kita pilih warna hitam kita arahkan mouse nya disini lalu kita klik kanan pada mouse setelah itu kita pilih format shape kemudian kita pilih ini ya lalu kita kasih warna beri warna maksudnya lalu kita pilih warna hitam kemudian kita pilih yang ini untuk memberi RC atau RC lalu kita pilih ini nah seperti itu nah kemudian untuk langkah selanjutnya karena kita ingin membuat segitiga maka kita ambil segitiga lagi di inside masuk di inside kemudian inside lalu kita cari segitiga yang ini ya kita buat segitiganya di dalam nah kita sesuaikan ya nah seperti ini nah setelah seperti itu kita hilangkan warna ini warna biru ini ya nah seperti ini kita ganti warna hitam nah seperti ini inilah bangun datar yang sudah diberi arsir atau arsiran demikian tutorial kali ini selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba